Pilihan time frame saat trading itu ada banyak banget, mulai dari hitungan menit sampai hitungan bulan juga ada. Jadinya, supaya kita bisa nikmatin hasil cuan dari trading, kita harus ngeliatin time frame yang mana nih. Di video kali ini, aku bakal bantuin kalian untuk bisa analisis trading dengan menggunakan banyak time frame. Hai, aku Nuel dan balik lagi ke YouTube channel kita MIFX yang bakal bantu kalian untuk mulai profit konsisten di pasar forex. Sebelum mulai, aku mau ingetin kalian jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan beragam tips trading yang ada di channel kita. Oke langsung aja, apa itu multiple time frame analisis? Multiple time frame analisis merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melihat pergerakan harga suatu produk pada periode waktu yang berbeda-beda. Gak ada batasan seberapa banyak time frame yang digunakan, namun biasanya trader itu menggunakan 2-3 time frame aja. Setiap orang memiliki preferensinya masing-masing yang disesuaikan dengan strateginya. Analisis dengan banyak time frame itu udah sangat umum, mau itu scalper, intraday trader, swing trader, atau strategi apapun. Pasti analisis dengan beberapa time frame. Biasanya, cuma penggunaan time frame yang dipakai aja yang dibedain. Terus, mungkin muncul pertanyaan, kenapa analisis satu time frame aja gak cukup? Kalau time frame yang kamu gunakan hanya satu, probabilitas untuk kesalahan analisisnya semakin tinggi. Contoh, ketika trading hanya mengandalkan satu time frame aja dengan periode lebih pendek. Oke, misalnya time frame 15 menit di market XAU USD. Kalau dianalisis singkat, market XAU USD di time frame 15 menit menunjukkan downtrend kan? Ini bisa bahaya nih kalau kamu langsung asal masuk posisi. Karena setelah dilihat di time frame lebih besar, itu marketnya sedang terjadi namanya uptrend. Artinya, downtrend yang terjadi di time frame 15 menit itu hanya koreksi aja. Ya, kebalikannya, saat trading hanya mengandalkan satu time frame dengan periode lebih panjang. Misalnya, time frame harian di market XAU USD. Dan kamu masuk posisi berdasarkan time frame tersebut. Kemungkinan besarnya itu tutup posisinya itu lama banget. Atau target profitnya kejauhan. Sesuai ekspetasi, harus diperhatikan. Kalau time frame yang kamu gunakan terlalu sedikit, datanya itu bisa kurang. Kalau kebanyakan, analisisnya itu bisa bikin rumit atau bikin pusing untuk ambil keputusan trading. Makanya, harus balance. Selanjutnya, gimana cara pilih kombinasi time frame? Aku kasih tau dulu kesalahan umum yang biasanya terjadi saat memilih time frame. Misalnya, kamu mau masuk posisi atau entry dengan menggunakan time frame 1 menit. Cuma, time frame lebih tinggi yang kamu gunakan itu di harian. Nah, ini kacau banget nih. Ibaratnya, kamu mau minum teh tapi nggak ada cangkir. Akhirnya, kamu pakai ember yang biasa digunakan untuk nyiran tanaman. Nggak nyambung, kebesaran. Makanya, aku tegasi nih. Analisis semua tipu time frame itu harus benar. Gunakan time frame yang saling dukung satu sama lain. Jangan kejauhan juga. Terus, gimana cara untuk memilih time frame yang benar? Kamu bisa menggunakan The Rule of 4 and 6. Atau time frame dengan kelipatan 4 dan 6. Maksudnya gimana? Contoh, kamu mau entry posisi di time frame 15 menit. Time frame lainnya harus dipakai berapa? Cukup kamu kalikan 4 aja. Artinya, time frame yang lebih tinggi yang akan kamu gunakan itu 15 dikalikan 4 sama dengan 60 menit atau 1 jam. Terus, untuk time frame yang lebih tinggi lagi, ya tinggal dikalikan 4 lagi aja. 60 dikalikan 4 sama dengan 240 menit atau 4 jam. Langsung deh, paketan multiple time frame yang bisa digunakan. 15 menit untuk jangka pendek, 1 jam untuk jangka menengah, dan 4 jam untuk jangka panjangnya. Contoh lain dari kelipatan 6 dan dari time frame yang lebih besar. Misalkan, kamu mau menggunakan time frame 1 hari. Untuk time frame yang lebih pendek, kamu bisa bagi 1 hari dengan 6. Jadinya 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4 jam. Udah tuh, langsung dapet sepaket lagi. Time frame 4 jam dan juga 1 hari. Bisa menggunakan time frame dengan kelipatan 4 atau 6. Itulah di rule of 4 and 6. Jelas kan? Secara umum, yang lebih laku itu adalah dengan menggunakan 3 time frame sekaligus. Karena udah langsung terbagi secara jelas. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, gimana cara analisis beberapa time frame? Pada multiple time frame analisis, analisis yang akan dilakukan itu akan bersifat top down. Dimana kamu akan melihat time frame yang lebih besar terlebih dahulu sebelum akhirnya kamu turun ke time frame yang jauh lebih kecil. Aku ambil contoh pakai 3 time frame. Yaitu di time frame 4 jam, 1 jam, dan 15 menit di market XAU USD. Sekali lagi, mulai dari time frame yang panjang dulu supaya lebih akurat. Cari tahu trendnya dengan tarik garis trend lain seperti ini. Setelah tarik garis trend lain di market XAU USD dan time frame 4 jam, terlihat jelas ya, marketnya lagi uptrend. Kalau udah kamu identifikasi trend di time frame yang panjang, baru deh kamu bisa lihat market menengah. Di time frame menengah 1 jam juga terlihat harga XAU USD sedang bullish atau uptrend. Trend lain tebal yang terlihat merupakan trend lain yang ditarik pada chart H4. Di momen ini, kamu juga bisa tarik trend lain kembali. Nah, trend lain ini disebut sebagai accelerating trend lain. Atau yang bisa kamu lihat sebagai garis putus-putus berwarna merah. Untuk memastikan lebih jauh, kamu bisa menambahkan bantuan indikator stokastik untuk mengetahui apakah kondisi harga sedang mengalami overbought atau oversold. Dan ini adalah settingan indikator stokastik yang aku gunakan. Yaitu menggunakan parameter 833, MA method, exponential, dan price field-nya close-close. Terlihat, harga masih dalam kondisi overbought. Untuk mendapatkan posisi bayi yang ideal, kamu harus menunggu harga berada pada kondisi oversold. Atau lebih baiknya lagi, menunggu harga juga berada pada area garis trend lain putus-putus ataupun trend lain yang tebal. Jika harga sudah berada pada kondisi oversold atau mendekati trend lain seperti ini, kamu bisa geser ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu 15 menit, untuk mencari sinyal entry-nya. Di time frame yang kecil ini, kamu emang nggak bisa melihat trend dengan jelas. Karena balik lagi, ingat, ini tuh bukan untuk mencari trend, tapi untuk mencari sinyal entry-nya. Nah, ketika pada time frame 1 jam udah mengedikasikan harga oversold, kamu hanya perlu mengkonfirmasi dengan mencari sinyal buy pada time frame 15 ini. Jika harga sedang berada dalam kondisi oversold juga, kamu bisa buka posisi buy dan trend bullish atau uptrend sudah terkonfirmasi. Terus, keluar posisinya gimana? Kamu bisa gunakan area trend lain putus-putus atau trend lain yang tebal sebagai stop loss-nya. Untuk take profit-nya, kamu bisa mengikuti jarak SL-nya. Kamu juga bisa menggunakan risk and reward-nya 1 banding 1 ataupun 1 banding 2. Cuma aku mau ingetin, strategi setiap orang itu berbeda-beda. Barusan, aku kasih contoh stokastik untuk mengambil keputusan. Kalau misalkan kalian punya strategi yang berbeda juga nggak masalah. Tapi udah kebayangkan, gimana cara untuk penganalisis dengan menggunakan multiple time frame? Pilih kombinasi time frame yang tepat dulu, lalu analisis dari term frame yang besar ke time frame yang kecil. Udah itu aja intinya saat trading menggunakan beberapa time frame. Tingkat kesulitan dalam mempraktikan multiple time frame analisis ini mudah. Cuma perpembiasaan aja nih, dan sebetulnya nggak ribet. Pastinya untuk kamu yang masih pemula itu bisa untuk praktikinnya. Nah, terus cocoknya untuk trader seperti apa nih? Nah, ini spesialnya nih. Mau agresif, moderat, konservatif, mau pakai strategi apapun, trading dengan menggunakan beberapa time frame ini bakalan berguna banget dan cocok untuk dipakai siapa aja. Sekali lagi, cuma butuh pembiasaan aja. Supaya kamu bisa latihan, coba-coba dulu analisis dengan beberapa time frame. Kamu bisa trading demo dulu di aplikasi MFX. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Nah, saat kamu trading demo dengan aplikasi MFX, kamu bakalan punya 4 opsi dana virtual yang bisa kamu sesuaikan deh dengan dana dan juga strategi kamu. Aplikasi MFX juga dilengkapi dengan beberapa trading tools yang bisa bikin trading kamu semudah itu. Seperti trading signal, top volume, top mover, dan sentiment analysis. Nah, sentiment analysis ini bisa bantu kamu untuk trading fundamental tanpa membaca news. Menarik bukan? Buat yang kepingin tahu gimana cara untuk menggunakan sentiment analysis, bisa lihat videonya di sini. Oke, sekian pembahasan tentang multiple time frame analysis di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian untuk cari potensi cuan trading dengan beberapa time frame. Pastikan juga kalian udah subscribe YouTube channel MFX biar gak ketinggalan beragam tips cari cuan dari trading force yang lainnya. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka video ini dan komen pakai hashtag nanya MFX kalau ada pertanyaan dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang lainnya. Kalau kalian butuh strategi scalping yang agresif dengan winnet yang tinggi, cek videonya di sini. Mau prediksi arah harga dengan Fibonacci? Cek videonya di sini. Black Forex semudah itu.